Intro Assalamualaikum Pak Haji Ya Baik, Pak Haji kami mendapatkan informasi ini ya Dari redaksi kabarnya ada Insiden ya Pak Haji ya Atau ada informasi apa nih Pak Haji Sebentar nanti Ya udah Terima kasih ya Kita akan Coba berbincang Bersama manajer Persi Bandung Ya itu anak kasihan Ya, ya, ya Halo Ya, Pak Haji kabarnya ada insiden Pak Haji ya Ini seperti apanya Pak Haji Atau insiden Nah inilah cuma Ini saya cuma Tahu ada ini terkecelakaan Atau ada apa ini Belum-belum jelas ini ya Kalau Bapak pun juga keluar dari sini Kan juga ini takutnya Betul Orang menpausnya semua kepada Bapak Dari belan Betul Badan saya kan pada tahu ya Ya, apa kasih Ya, makasih Ya, besok ya Jadi besok Bapak setengah Apa Setengah 6 Udah sini ya Ya deh Ini dia bersama Ini kita masih berbincang ya Sama manajer Persi Bandung Bapak Haji Umotar Oh ya, ya Pak Haji tapi saat ini Anda masih berada di hotel atau dimana nih Pak Haji Sudah ada di hotel Sudah ada di hotel Baik-baik Pak Haji Jadi kabarnya ada kecelakaan nih Pak Haji ya Bobotoh atau siapa Pak Haji Halo ya Ya kabarnya Bobotoh yang terlibat kecelakaan atau siapa Pak Haji Ya, yang dari Karawan Tapi belum jelas Semoga nanti bisa kita update Pak Haji ya Untuk kondisinya ya Pak Haji ya Ya, mudah-mudahan kita ada apa-apa lah Semuanya lancar Semuanya baik Mudah-mudahan lah Mudah-mudahannya Baik-mudahan semua terkendali lah Tidak ada masalah Amin Saya kan belum berani keluar Soalnya kalau keluar juga orang semua kenal saya gitu Mengurusin kemana gitu Coba baru-baru ada yang ngomong Katanya ada kecelakaan Tapi tidak jelas gitu Baik ya, semoga nanti kita coba terus juga Pak Haji Baik Pak Haji, tapi dari hasil pertandingan nih Antara PRC Bandung dan Arema Banyak apresiasi nih ya Yang mendarat ke tim PRC Bandung Karena performa dari PRC terus menajak Ini komentar Pak Haji seperti apa nih Pak Haji Ya itu kan saya selalu bilang kemarin di Ada pun udah bilang bahwa Kita ini PRC ini udah-udah mulai membangkit ya Ya Mau bangkit lah Udah mulai sembuh lah Semua ada keinginan Tadi saya udah-udah arahkan Harus ada keinginan Orang mau sembuh Orang mau sehat gitu kan Alhamdulillah Ya, semua bangkit Semua tenang Nah ini juga Edisio juga ya Pemen baru Semua orang walaupun sepintas Udah bisa lihat Pak Insya Allah Berupan akan lebih baik begitu ya Sempat Tantan tadi ada sedikit Sedikit lah cedera Tapi bisa lah nanti Bisa main lagi lah begitu ya Baik Jadi kondisi Tantan Saat ini cedera gitu Tapi cedera ringan Pak Haji ya Ya, ya Kalau tadi saya sangat menghawatir Khawatir gitu ya Khawatir Tapi Alhamdulillah tidak-tidak lah ya Terus ini juga tadi Sohei juga kan Gitu kan Sohei juga ada sedikit masalah Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan nanti Tidak-tidak berlanjut lah Nanti masih bisa main lagi Baik Karena nanti SM kan tidak bisa main gitu ya Maaf kita juga komentar lagi Masalah wasit gitu kan Betul, gimana nih wasit Tif Haji Tapi dia ada orang Iran juga Disitu Sub Ahmad itu kan Betul Jadi ragu-ragu dia Itu juga Aduh gila kita dapat kartu kuning Dua Tantan itu sampai ngegepruk gitu ya Waduh Nah dia dapat kartu kuning Nah ini juga Ini wasit juga ya Memang ya tidak Bukan-bukan kita ini wasit lagi Tapi kayaknya ini Kalau dia juga Tidak tahu lah Apa tujuannya Tapi Wakin lah Dia pasti ditarik lagi lah Gak akan dipakai di Indonesia Jadi Kalau bicara soal wasit Lebih baik wasit yang dari Australia Apa aja ya Yang kemarin lagi Lebih baik dari Australia Ya dia netral dan benar Benar lah dia Jadi kan saya pun juga sudah bilang Bahwa kita bukan-bukan takut sama pemain Tapi takut sama wasit gitu kan Tapi yang tadi Tidak terlalu jelek Tidak jelek Tapi ya Kalau dibandingkan dengan kemarin Ya ini jauh gitu ya Betul Ya apalagi Tadi kan ada insiden juga Pak Aja Antara Arthur Cuna dan juga Ezekiel ya Jadi malah yang di kartu kuning Ezekiel ya Pak Aja Padahal menarik Arthur Cuna ya Iya 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 itu Nah Sebetulnya tadi udah Harus bisa dapet gol Dia yang ditarik Dia lah yang di kartu kuning Nah itu udah gak benar ya Esen tadi marah gitu kan Dia juga dicubrut gitu kan Itu Untuk aja Esen juga Ngeri kasih kartu merah Tadi dia kan diminta Ini dia denger Ankepin gitu ya Betul Saya juga khawatir gitu Ya ini kalau kartu merah bisa bahaya nih Pak Aja ya Bahaya sekali Bahaya sekali Tapi aku juga Kartu ketiga itu Nggak bisa main nanti Dengan gresik Dengan gresik ya Tentu mamperang nih Pak Aja nih Di pertengahan tadi Alhamdulillah Alhamdulillah Harry juga bagus Saya pun juga Alhamdulillah memberikan semangat kepada mereka Memberikan motivasi ya Memberikan motivasi kepada pemain Walaupun saya bagaimana sibuk Ada di Singapura Saya berangkat tadi malam Datang siam 12 lebih Nyampe di hotel ya Dari Singapura ke Surabaya Surabaya naik mobil ke situ Capek emang Sangat lelah Tadi benar-benar saya kelelahan Tapi Alhamdulillah ya Jadi semua ada keinginan Tadi apa yang saya sampaikan Saya sampaikan kepada mereka Kalian harus ada keinginan Harus ada keinginan ya Semua Bahwa kita lagi sakit ini Sudah sembuh Main solo Gitu kan Walaupun sekarang ada beberapa pemain Yang tidak main Saya yakin lah Karena kita sudah-sudah-sudah Sudah pede lah semua Jadi ada keinginan Insya Allah Jadi apa yang saya berikan Tadi kepada mereka Ya memberikan motivasi aja Mereka semangat Gitu kan Supaya mereka semangat Gitu Insya Allah Ya mudah-mudahan Kedepan akan lebih baik lagi Akan lebih baik lagi Nanti dengan gresik ya Mudah-mudahan kita dapat Penuh Gitu kan Baik Pak Haji ini ada juga Dari pendengar Pak Raffem Kang Rian menyampaikan Pak Haji luar biasa Persi Bandung Walaupun hasil imbang Tapi saya puas melihat penampilannya Terutama Hen-hen M Nansir yang begitu Memperang Permainannya begitu bagus nih Kayaknya Dijampe-jampe dulu Sama Pak Haji Supaya mainnya bagus nih Banyak Beberapa apresiasi Dari para Boboto Tapi Pak Haji Tadi mungkin Terutama untuk Striker begitu nih Pak Haji Kurang apa lagi nih Untuk Ezekiel Kira-kira supaya jadi Striker yang Mematikan nih Pak Haji Ezekiel itu Udah kelihatan Udah bagus ya Tadi kelihatan juga Dia udah Aramah pun juga Kewawahan gitu ya Ada pendidia Insya Allah Dia aja kan Belum-belum adaptasi Benar dengan kita ya Tapi cepet ya Bisa menyesuaikan Dan cepet ya Dia juga Cepet beradaptasi gitu Kita suka juga Dengan mereka Insya Allah Insya Allah Tadi lihat semua Lihat semuanya juga ya Apa Ezekiel itu Bisa-bisa Akan menyatu dengan kita Ya Baik Nah Son pun juga kan Dia Juga akan lebih Lebih baik gitu Baik Yang lurus nanti ke kiri kita Ya Baik Pak Haji ini ada juga Beberapa interhasi Dari pendengar PRFM Apakah PRC puas Mendatangkan Ezekiel Dan juga mendatangkan Purwakayudi Apakah ada Pemain lanjutan ya Akan disegara di rekruti Pak Haji Kalau pemain cukup ya Ya tunggu aja dulu Nanti lihat juga ya Kalau nanti kita terlalu penuh Gitu kan Terlalu padat Pun juga nanti Banyak yang berbantu Dan nanti kan ini juga Lagi-lagi kondusif Lagi bagus gitu kan Makanya ini Eri pun juga Saya harapkan Saya selalu berdoa Eri walaupun nanti kan Eri kan cuma satu kali Nanti ya Tidak hadir ya Selama sekolah gitu kan Nah selama dia Ngambil pendidikan ini Mudah-mudahan Dari menutup kemungkinan Nanti Eri bisa berlanjut Dan Eri bisa-bisa Memimpin kita Tapi ini Pak Haji Soal pelatih Kira-kira ada Kebar terbaru Atau masih Gimana nih Pak Haji Soal pelatih Karena banyak yang nanya Ini Pak Haji Sebetulnya Kalau dalam Situasi sekarang Kita kan lagi setengah Ini kagok ya Ya Tanggung banget ya Ada pelatih yang baru Terus nanti Kecuali kalau baru Baru sekali Nanti tahun depan lah Begitu kan Menurut saya nih Jangan diganggu dulu Gitu lah Jangan diganggu dulu Karena apa Karena kita lagi-lagi kondusif Dan anak-anak lagi bangkit Gitu Anak-anak lagi bangkit Gitu ya Begitu Jadi Melihat kondisi saat ini Sedang kondusif Dan juga Sedang aman-aman saja Begitu Pak Haji Jangan sampai nanti Ketika datang yang baru Nanti Jadi acak-acakan lagi Pak Haji ya Ya itu Makanya saya Agak-agak ragu Nanti ada yang Pelatih baru Terus lagi Terus diantara Pemain Ada yang Ya kan tidak semua Gitu kan Ada yang Setuju Setuju Nah ini juga Sangat-sangat masalah Gitu Baik Pak Haji Pak Haji mungkin Terakhir nih Sebelum Anda Beristirahat Dan juga Kembali briefing Bersama dengan Tim Persib Bandung Nanti kan besok Rencana ke Bandung Pak Haji ya Apa nih Yang ingin Pak Haji Sampaikan pada Para Bobotoh Yang sejak Sore tadi juga Kabarnya menggelar Beberapa Nonton bareng Betul Lalu juga Mendoakan Persib Saat sholat maghrib Dan juga sholat isa Apa nih Pak Haji Mangga Ya terima kasih Para Bobotoh Saya Mengucapkan Terima kasih Senang Dan para Bobotoh Tetap setia Walaupun tidak diperbolehkan Datang kesini Tapi mereka Tetap Ya Setia kepada Persib Dan nonton bareng Dan berdoa 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 Semua juga Kita cuma berkeinginan Kembalikan Cuma Allah Yang akan membalas Dan akan memberikan Jalan yang terbaik Bagi kita Insya Allah Mudah-mudahan Saya berdoa Persib Tidak terkalahkan lagi Menang 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 Karena saya Saya sudah Minta kepada para Pemain Saya bilang Kalian Menang 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 Karena bagaimana Alhamdulillah Insya Allah Terima kasih Bobotoh Juga Juga PRFM